assalamualaikum selamat datang kembali di channel buwanafam pada kesempatan kali ini dokter mohammad hindro cahyono akan menerangkan tentang anakan ayam yang suka miring-miring dan berikut ini adalah penjelasan lengkapnya simak sampai habis ya terima kasih selamat malam selamat bertemu lagi ini perkenalkan kawan saya namanya si topi miring karena kepalanya miring-miring penyakit ini sering menyerang jadi seperti seolah-olah torticolis di ayam umur awal 4-8 hari dan beberapa orang sering mensalahtafsikan ini sebagai END sebenarnya ini bukan END karena jika memang itu penyakit virus atau END dan itu menyerang ayam maka ayam itu dipastikan akan mati dalam waktu 4 hari pertama itu dan kedua setiap DOC itu membawa maternal antibody atau kekebalan dari induk mulai dari 0 sampai 16 hari jadi jika kurang dari 16 hari bisa dipastikan dipastikan jika ayam itu berasal dari breeding komersil sangat-sangat kecil kemungkinan jadi kena END jadi ini bukan END kenapa terjadi rye neck seperti ini ini namanya rye neck kalau misalnya di istilah apa dokterannya atau leher terpuntir biasanya diakibatkan karena defisiensi mineral atau kekurangan vitamin E dan yang paling utama adalah dehidrasi sering terlihat pada kasus seperti ini yang disebut sebagai kaki kering ini adalah cerminan dari dehidrasi jadi jika kita menemukan ayam seperti ini yang bisa dilakukan adalah kita harus secepatnya memberikan cairan yang mengandung elektrolit terutama vitamin E jadi nanti kita akan mencampurkan saya coba mencampurkan saya taruh dulu si topi miring di bawah sini sedikit air vitamin yang mengandung elektrolit dan juga vitamin biasanya pencampuran kalau vitamin ini 1 gram per liter saya akan mencoba untuk menambahkannya supaya lebih kental karena apa vitamin ini mudah larut kita memiliki vitamin ini nah kemudian akan kita lakukan berikutnya adalah saya punya squid dari Jerman dari tahun 1960 ini barang bersejarah jadi sebelum squid plastik itu ditemukan kita pakai ini saya akan mencoba memakai ini kembali berfungsi dengan sangat baik dan kemudian saya akan menyepetkan ini ke si topi miring kita bisa membuka sedikit taruhnya nah ini kita sepetkan jenrek banyak nah asal dia minum saja nah dia kelihatan sudah mulai minum kita berikan lagi mungkin kita bisa memberikan ya antara 1 cc sampai 2 cc nah sudah itu nanti kita bisa taruh lagi dan kita akan lihat keesokan harinya apakah nanti dia bisa kembali pulih atau tidak terima kasih ini adalah kondisi ayam 5 jam kemudian sesudah 2 kali pemberian ayam nampak kelihatan sehat terima kasih sudah menyaksikan channel Buana Farm semoga video-video yang ada di dalam channel ini bermanfaat terutama bagi saya dan bagi subscriber dan para penonton terima kasih apabila ada saran dan kritik silahkan komen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati